Lakukanlah kebaikan sekecil apapun itu Niatkan memang hanya semata-mata karena Allah Niscaya akan membuahkan kebaikan pula untuk diri kita Nah, indahnya dalam Islam Hanya dengan niat baik saja Maka Allah akan mencatat satu kebaikan itu Dengan kebaikan pula Apalagi kalau kita kerjakan sekaligus kebaikan itu Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 Allah berfirman Hal jazahul ihsan i'ilal ihsan Yang artinya adalah Tidak ada balasan kebaikan Kecuali kebaikan itu pula Nah, teman-teman semuanya Kita tidak tahu kebaikan yang mana Yang akan mengantarkan kita sampai masuk ke surga nanti Jadi, meskipun sekecil apapun itu Marilah kita berbuat baik untuk saudara-saudara kita Untuk teman-teman kita dan semuanya Semoga bermanfaat Terima kasih Marilah teman-teman semuanya Kita belajar dan sekaligus saling mengajarkan Kepada anak-anak kita Cucu-cucu kita Saudara-saudara kita Yaitu Adab-adab Yang mungkin orang menganggap ini hal yang sepele Yaitu adab cara makan dan minum Untuk diri kita dan Untuk Anak-anak kita Rasulullah s.a.w. pernah bersabda La takkulu bishimal Fa'in na syaiton na yakkulu na bisbushimal Yaitu Janganlah kita makan dan minum dengan tangan kiri Maka syaiton Makan dengan dan minum dengan tangan kiri Jadi teman-teman semuanya Rasulullah s.a.w. Mengharapkan kita Makan dan minum Janganlah Menggunakan tangan kiri Karena tangan kiri adalah Kebiasaan syaitan Dan apabila kita mengikuti Hal-hal demikian Yang Sekiranya makan dan minum dengan tangan kiri Maka kita tergolong dari golongan Syaitan Kamu pelaku zina Kamu gak kafir Kamu pelaku riba Kamu juga gak kafir Kamu pelaku judi Kamu gak kafir Kamu pemabuk Kamu gak kafir Tapi karena Nabi s.a.w. Membeda antara orang muslim Dan orang kafir Adalah dengan meninggalkan sholat Kamu meninggalkan sholat Maka kamu telah Ya Seorang pernah bertanya Kepada Hasan Radallahu anhu Aku merasa malu Ketika aku masih bermaksud Kepada Allah s.w.t Lalu aku sholat Bertemu dengan Allah s.w.t Maka kata Hasan Radallahu anhu Itu adalah jebakan syaitan Syaitan membuat kita Agar merasa Belum pantas bertemu Sama Allah s.w.t Karena kita masih Melakukan kemaksiatan Maka apapun Kemaksiatan yang kamu lakukan Tetap sholat Dan jangan pernah tinggalkan sholat Karena cukup kamu Memperbaiki sholatmu Maka Allah akan memperbaiki Seluruh kehidupanmu Barakallahu fikum